Shalom keluarga Beneser, WPDA kita hari ini di dalam Wahyu Pasal yang ketiga berkata Barang siapa menang, ia akan ku jadikan Soko Guru di dalam Bait Suci Alaku Wow, sebuah kepercayaan yang besar yang akan diberikan Bapak kepada kita Lebih lagi ketika kita hidup menuruti firman Tuhan Hidup di dalam ketekunan dan kita menang di dalam setiap proses ujian yang Tuhan izinkan Yaitu dengan kita menjadi Soko Guru di dalam gereja Tuhan Soko Guru tidak lain adalah tiang penopang atau pilat penyangga dari sebuah bangunan Jadi apakah artinya Soko Guru di dalam Bait Suci? Kita akan selalu berdiri menegakkan kebenaran Tuhan dengan teguh Kita akan menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab yang penuh atas gereja Tuhan Kita akan selalu menjadi pembawah kedamaian Dan yang terakhir, kehidupan kita dapat memberikan dampak dan pengaruh yang besar bagi gereja Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!